Berikutnya menaim momen hari kemerdekaan. Memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, ratusan pesilat dari 16 perguruan beradu kemampuan dalam turnamen pencaksilat di Kelora Bondo Soeja Tibur. Tujuan dikeluarnya kegiatan ini juga untuk mencari bibit baru atlet pencaksilat. Tercatat sebanyak 108 pesilat terdiri dari 77 peserta laki-laki dan 31 peserta perempuan mengikuti berbagai kelas tanding. Laki-laki ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit baru cabang olahraga silat, serta mempersiapkan atlet terbaik yang akan ikut dalam kejuruan tingkat provinsi hingga nasional. Kejuruan seni pencaksilat tersebut dikeluar di Gedung Olahraga Pelita Bondo Soeja Timur dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Bertajuk Kapol Reska, kejuruan daerah tersebut diikuti oleh 16 perguruan silat sekebupaten Bondo Soeja Tibur. Saat ini perkembangan pencaksilat di Bondo Soeja Tibur cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meski jumlah perguruan tidak bertambah, namun anak didik setiap perguruan terus meningkat. Kejuruan ini digelar selama 3 hari, kebanyakan dari peserta merupakan pelajar dari tingkat SMP dan SMA seberaja. Selain tingkat kabupaten, atlet asal kota Tape telah ikut dalam berbagi kejuruan nasional dan provinsi. Dengan terehan prestasi terbaru, masuk ke 8 besar pada per-prof dan kejuaraan pelajar tingkat nasional dengan hasil medali emas dan perunggu. Untuk barusan kejuaraan yang provinsi, itu dari sampai ke 8 besar. Untuk kejuaraan nasional mewakili Politeknik Jember, Bondo Soeja dapat emas dan dapat perunggu. Dari Bondo Soeja Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.